Intro Lionel Messi merupakan pemain terbaik di dalam sejarah sepak bola dunia. Setiap pemain ingin menjadi rekan seti Messi karena itu merupakan sebuah kehormatan. Namun tidak semua pemain gembira menjadi rekan seti Messi karena gagal bersaing dan akhirnya hengkang. Siapa saja kah mereka? Berikut FGD Sports sudah merangkum 5 pemain bintang yang pernah jadi korban persaingan Leo Messi di Barcelona. Pedro Rodriguez Pemain asal Spanyol itu naik ke tim utama Barcelona pada 2008. Tetapi dia tidak mendapatkan waktu bermain cukup. Penyebabnya adalah Pedro menempati posisi yang sama dengan Messi, yaitu sayap kanan dan penyerang. Don't let anyone tell you what you should do. I gotta clear view. We're gonna make you soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Alexis Sanchez Sanchez yang bergabung pada tahun 2011-2012 itu memutuskan pindah ke Arsenal pada akhir musim 2013-2014. Isu pertengkaran dengan Messi mengiringi kepergian Sanchez dari Camp Nou. Samuel Eto'o Samuel Eto'o merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah bermain di Barcelona. Namun peran Eto'o terkikis karena Messi menjadi ujung tombak. David Villa David Villa adalah salah satu penyerang terbaik asal Spanyol. Akan tetapi ketika bermain untuk Barcelona, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan maksimal. Penyebabnya adalah keberadaan Messi. Messi ingin bermain sebagai ujung tombak sehingga Villa pun bergeser ke sayap. Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic merupakan salah satu penyerang terbaik di Eropa. Akan tetapi, Ibrahimovic yang diprediksi akan bersinar di Barcelona itu tidak terjadi. Karena peran sebagai ujung tombak justru diberikan kepada Messi. Zlatan Ibrahimovic Ya emang kayak gini lah kita ya kan. FGD Futuro itu gak pernah ada link dunia buat kasih kamu informasi semenanit mungkin di dunia sepapun. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tuned sendiri ya.